Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Tuntutan gaji yang menggirkan dari Adrian Rabiot muncul setelah Maju Terunaitis menyutupi biaya transfer. Upaya Maju Terunaitis untuk merekrut gelandang Juventus Adrian Rabiot dileporkan terhenti. Di tengah negosiasi mengenai gajinya, United telah menyetujui biaya awal 50 juta euro yang bisa meningkat dengan tambahan dengan Juve untuk pemain internasional Perancis berusia 27 tahun. Klub sekarang sedang bernegosiasi dengan Ibu Rabiot Ferenicchio yang bertindak sebagai agannya untuk menyelesaikan persyaratan pribadinya. Sepertinya kesepakatan awal dengan Juventus sangat mudah karena keinginan klub Italia untuk mendapatkan biaya transfer untuk pemain yang berada di tahun terakhir kontraknya persyaratan pribadi kurang mudah untuk disortir. Rabiot dilaporkan menghasilkan sekitar 7 milion euro atau 5,93 milion euro per tahun dengan Juve yang setara dengan sekitar 113 ribu euro per minggu tetapi dia mengincar kenaikan gaji di Manchester. Rabiot rupanya enggan pindah ke United karena minimnya sepak bola Liga Champion tapi setelah dimenangkan oleh proyek Erick Ten Hag dia sekarang menginginkan hadiah finansial karena mundur dari kompetisi klub papan atas Eropa. Gazeta di Lasport melaporkan bahwa Rabiot menuntut upah lebih dari 10 juta euro atau 8,46 juta euro per musim dengan kontrak 3 tahun. Dia juga menginginkan jaminan atas sepak bola Liga Champion diperhitungkan dalam kesepakatannya setelah United menyelesaikan musim lalu di tempat ke-6 terpau 13 poin dari kualifikasi Liga Champion. Jika laporan di Italia benar maka Rabiot meminta upah sekitar 162.692 euro per minggu yang setara dengan kenaikan gaji sekitar 50.000 euro per minggu dari kesepakatannya dengan Juve. Itu akan menjadi gaji kotornya bagaimanapun dengan mereka yang berpenghasilan lebih dari 150.000 euro per tahun di Inggris harus membayar tarif pajak sebesar 45 persen. Tentutan upah Rabiot mungkin tampak curam tetapi itu akan menembarkannya dengan nyaman di tengah hal-hal di United di mana Cristiano Ronaldo menarik upah tertinggi Liga Premier sebesar 500.000 euro Di bawahnya David De Gea 375.000 euro per minggu Jadon Sancho 350.000 euro Anthony Martial 250.000 euro Marcus Rashford 200.000 euro Harry Maguire dan Rafael Varane 190.000 euro Semuanya akan mendapatkan lebih dari dia Juventus dilaporkan sedang mengantri kesepakatan untuk mengontrak gelandang Paris Saint-Germain Leandro Parades sebagai pengantinya Manajer Max Allegri ingin maju dengan kesepakatan 20.000 euro atau 16,9 juta euro untuk Parades setelah Paul Pogba mengalami cita di pramusim menyusul transfer gratisnya dari United Juventus saat ini tampil kekurangan di lini tengah dengan rawiat akan mengikuti Aaron Romsey keluar dari pintu di Turin Jika mereka menyelesaikan kesepakatan United akan mendapatkan pemain bagus untuk uang mereka menurut Andrea Pirlo Dia adalah pemain yang lengkap Saya jarang melihat seseorang yang begitu kuat baik secara fisik maupun teknis Katanya kepada Sky Sport Italia pada 2020 Dia bahkan tidak tahu potensi peningkatan yang bisa dia miliki dan kami bekerja di sisi mental Hal-hal untuk membuatnya mengerti bahwa dia adalah seorang juara Dia meningkatkan pertandingan demi pertandingan Inilah berita hari ini Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya See you and bye-bye Sub indo by broth3rmax